Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung, harap tenang. Kita akan lanjutkan dialog kita. Harap tenang, hadirin, harap tenang. Kami sampaikan kembali, hadirin, harap tenang. Apabila tidak tenang, maka debat tidak dapat dilanjutkan. Ya, kami mohon kerjasamanya kepada para hadirin yang berada di halaman gedung KPU untuk bisa menaati aturan yang telah kita sepakati bersama. Baik, selanjutnya kepada calon presiden nomor urut tiga, hampir silakan untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut satu, waktunya satu menit dari sekarang. Saya jadi tidak enak ini, Mbak Hari ini. Mohon maaf. Saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada. Suka tidak suka mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber ekumen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi Ketua Pansus Undang-Undang Partai Politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka, Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agak cepat dewasa. Oke, waktu Anda habis Bapak.